Oh, ini sudah berbuah merah, tapi kayaknya emang mau diambil kalau udah kayak gini. Ini bonsai ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di suasana di Arab Saudi, yaitu lockdown, kita tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan yang sangat penting, itu di siang hari. Tapi kalau di malam hari, khususnya di kota Mekah sekarang dari jam 3 sore atau jam 15.00 sampai jam 6 pagi, itu tidak boleh keluar sama sekali, total. Jadi harus di rumah, bahkan yang melanggar akan didenda sebesar 10.000 real. Kalau dihitung dengan krus yang sekarang, dengan krus 42, maaf, dengan krus 4.200, maka sekitar 42 juta. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita yang ada di Arab Saudi memanfaatkan tempat-tempat kosong yang ada di apartemen kita atau rumah sewa kita atau di setiap tempat, terutama misalnya di syutuh atau di atas, di lantai paling atas. Ini salah satu contoh di lantai 5. Jadi, tempat kosong itu ternyata bisa digunakan untuk kita berkebun atau bercocok tanam. Salah satunya, mari kita lihat. Ini salah satu cara memanfaatkan lahan kosong. Ini di lantai 5 ya, di lantai 5. Di lantai paling atas, di tempat yang saya tempati sekarang. Masya Allah, ini adalah cabai bonsai. Ini walaupun kecil, tapi berbuah. Ini yang baru ditanam. Tapi maaf, ini agak, ini karena belum disiram. Sebentar lagi kita siram. Ini Masya Allah. Kita bisa lihat. Ini singkong. Ini cabai. Ini Masya Allah. Walaupun kecil, tapi sudah berbuah. Jadi, minimal apabila kita butuh untuk buat sambal, tidak harus beli. Karena memang di Saudi itu mahal ya. Cabai mahal. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini sudah berbuah merah. Tapi kayaknya emang mau diambil kalau udah kayak gini. Ini bonsai ya. Masya Allah. Tuh ada serai. Ada bayam. Itu bayam mirah. Ini daun singkong. Tapi bener-bener besar. Ini cabai juga nih. Masya Allah. Dan perawatannya mudah disini tuh. Tidak harus seperti di Indonesia. Yang penting ada tanah. Ya dikasih semacam pupuk-pupuk alami. Ini lidah buaya. Subhanallah. Ini sudah mulai berbuah ya. Ini tomat. Cabainya. Cabainya Masya Allah. Lucu-lucu. Ada yang warna kuning. Tuh. Ada yang warna merah. Di dalam tuh cabainya juga berbuah. Masya Allah. Mantap-mantap. Besar-besar tomatnya. Ini masih pembibitan nih cabai. Tuh. Subhanallah. Jadi kita bisa memanfaatkan atap rumah atau latai sutu atau lantai paling atas. Yang biasanya memang terbuka untuk digunakan untuk menanam sayuran. Minimal kita tidak harus beli. Dan disini juga selain sayuran ini. Ini ada daun kelor. Tapi masih belum banyak daun kelornya. Masya Allah. Tuh daun kelor. Jadi sekali lagi kepada teman-teman. Sebaiknya kita menggunakan semaksimal mungkin. Minimal kita buat refreshing. Buat menenangkan diri sambil duduk-duduk di atas. Sambil menikmati hasil kebun kita. Yang minimal tidak usah beli. Oke. Ini sekedar bagi-bagi informasi dari kota Suci Mekah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena kita siram dulu. Siram dulu ya. Biar sehat. Biar tambah seger. Tidak harus banyak-banyak. Yang penting ada. Bukan jadi... Bisa jadi hiburan. Mengisi waktu kosong setelah diterapkannya lockdown di Arab Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah apabila ada hal-hal yang bisa kita bagi. InsyaAllah akan dibagi. Dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.